... Ahmad Maid hanya memandangi ikan asap atau ikan salai dagangannya yang masih menumpuk di lapaknya yang berada di Pasar Impres, Kelurahan Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat, dua kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Ikan asapnya belum ada yang terjual, padahal hari sudah siang. Sepi pembeli, itu yang dirasakan Maid sejak pandemi melanda. Dagangan terus turun pembelinya. Agar menarik peminat, Ahmad Maid terpaksa menurunkan harga ikan asapnya seperti jenis ikan lais. Ia menjualnya hanya Rp270.000 per kilo dari Rp360.000 per kilogram. Ikan baung ia turunkan Rp150.000 per kilogram dari Rp200.000 awalnya. Tapi itu tak juga meningkatkan penjualannya. Iya, Pak. Ya turun. Turun garisnya. Sepi, Pak. Ya, sepi. Apa, Pak? Sepi, Pak. Sampai 40% lagi pendapatnya ini, ke uang beli jual. Dan kaki barangnya boleh mekan. Tahu, Pak. Barang itu kosong juga ya. Sepi kan kita tidak melih itu, kan ya sepi. Jadi, saya boleh beli barangnya banyak. Sejak kapan sepi, Pak? Iya. Sampai COVID-19. Meski hanya mampu menjual 35% dagangannya, Ahmad Maid tetap setia pada profesinya ini, sembari berharap kondisi akan pulih kembali. Sumatera Selatan. Terima kasih.